Intro Kita di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini Prof. Renat, kalau kita melihat Indonesia masa depan Itu adalah ada di tangan-tangan adik-adik ini Dan mereka itu akan menghadapi dunia yang semakin terbuka Semakin tidak ada batasnya Kita sekarang sudah memasuki era digital Apa yang harus dipersiapkan Terutama oleh adik-adik kita Untuk menghadapi era digital Termasuk di sistem perbankan digital Ya saya kira yang pertama adalah Ini diskusi saya dengan Pak Asmawi pada waktu itu Akan ada dua jenis SDM Yang pertama adalah SDM yang takut kehilangan pekerjaan Karena ancaman-ancaman hal baru seperti ini Dan yang kedua adalah SDM yang justru perusahaannya takut kehilangan mereka Siapa yang orang-orang yang ditakuti akan kehilangan Yaitu mereka yang punya kompetensi Sementara saat ini sebagian besar kita itu berpikirnya kompetensi itu adalah gelar atau ijazah Dalam kenyataannya itu bukan soal gelar atau bukan soal ijazah Tapi adalah keahlian Nah kita perhatikan misalnya dari waktu ke waktu Sebetulnya perilaku kita dalam bekerja itu adalah Semakin lama kita bekerja Pendapatan kita semakin naik Tetapi kita juga ketahui lewat usia tertentu penyakit kita juga tambah banyak Sehingga beban kos bagi perusahaan semakin besar Sehingga kemudian karena Indonesia menghadapi suatu sistem atau suatu keberadaan Yaitu demografi kita Yang disebut dengan bonus demografi Adik-adik ini kompetisinya akan banyak sekali Lihat saja banyak sekali yang usianya sama Semudah mereka rebutan dimana-mana Dan mereka tidak boleh terlena ya Prof? Mereka tidak boleh terlena Karena yang menentukan mereka ke depan itu adalah kompetensi mereka Kreativitas mereka Dan tidak boleh latah Karena sekarang saat ini hampir semua orang latah Satu bikin aplikasi semua pengen bikin aplikasi Jadi dan mereka mengatakan Lebih baik katanya lebih cepat gagal Semasa muda Jadi gagal-gagal-gagal dulu Tapi gagalnya karena latah Saya kira itu adalah satu hal yang tidak-tidak tepat juga Jadi mereka harus meningkatkan kompetensi Dan juga bisa membuat diri mereka menjadi unik Dengan keahlian tertentu Membuat agar kalaupun bekerja Maka perusahaan akan takut kehilangan Anda Walaupun nanti Anda sudah usia 40 tahun Baik Pak Senato BRI sendiri kemudian melihat tantangan ke depan ini Infrastrukturnya sudah tersedia SDM-nya juga terus dipersiapkan Apalagi yang sebetulnya Dan akan dilakukan oleh BRI Jadi saya kira begini Kita ngomong yang pahit-pahit dulu Perkembangan fintech Crowdfunding Sedo banking Peer-to-peer lending Itu silakan saja Perkembang Tetapi yang perlu kita yakini bahwa Itu akan menemukan risikonya sendiri Oleh karena itu Saya kira mungkin regulator Juga harus mengikutinya Dan mempersiapkan Dengan meregulate itu semua Namun demikian Kepada anak-anak muda Indonesia Yang ada di hadapan saya Maupun yang ada di seluruh tanah air Menurut saya BRI dengan berisatnya Kita siapkan semua itu Arena bagimu Untuk berinovasi Berkreasi Mari kita membangun negeri Bersama BRI Dan BRI sendiri Sekarang juga Melakukan pendekatan yang berbeda Produk-produknya Approachnya itu Sudah siap Untuk menghadapi Masa yang akan datang Karena memang Semua ini Basis teknologi Ini kan sebenarnya begini ya Kalau kita mau mengembangkan Aplikasi segala macam Pada akhirnya kan butuh jaringan Dan jaringan yang utama itu Adalah jaringan elektronik Maka risat Satelit itu Menurut saya adalah Sesuatu yang paling strategik Sehingga Kalau tadi dikatakan Ada dua generasi Generasi yang takut kehilangan pekerjaan Sama generasi Yang siap menciptakan pekerjaan Tipe-tipe Gen Y ini Tipe-tipe generasi milenial ini Adalah tipe-tipe yang tidak takut kehilangan pekerjaan Karena mereka siap Dengan startup company-nya gitu Ingin menciptakan pekerjaan Dan untuk itu semua Butuh ruang Butuh infrastruktur Dan infrastrukturnya itulah Yang BRI sudah siapkan Maka sekali lagi saya katakan Jangan takut Menghadapi masa depan Karena apa Kreasimu itu Yang BRI sekarang Siapkan ruangnya Dan infrastrukturnya Untuk bersama-sama Kita memajukan Negeri ini Melalui inovasi Ya Teknologi Baik Jadi tidak ada batasnya Kita untuk Tidak ada batasnya Pak Firdaus Kalau di awal tadi Saya menyampaikan Peringatan disampaikan oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Pak Budiono Bahwa Kedepan ini Kita akan menghadapi Tantangan yang tidak mudah Ketidakpastian politik Dan kemudian Perlambatan ekonomi global OJG sendiri Apa yang kemudian Ingin disampaikan Kepada perbankan Dan juga masyarakat Untuk sama-sama Menjaga dan mengawal Supaya kemudian Goncangan seperti 1998 itu tidak terulang Ya Tentunya Kita Dengan seluruh Lembaga keuangan Termasuk perbankan Berusaha menjaga Ini semuanya Jadi misalnya Pemerintah telah Melahirkan undang-undang Mengenai Katakanlah Semacam jaring pengaman Ini Kita maksudkan Agar Sedini mungkin Kita bisa tahu Gejolak apa Apakah itu Dari internasional Maupun domestik Yang mungkin Berpengaruh kepada Keadaan Lembaga keuangan Di kita Ataupun Keadaan Yang mengganggu Perekonomian kita Kita terus melakukan Koordinasi Antara OJK Bank Indonesia Kemudian Kementerian Keuangan Maupun LPS Bagaimana Mereka Sedini mungkin Kejadian-kejadian Yang bisa Terulang ketika Tahun 98 Ini kita lakukan Ini Karena program Kedepan-kedepan Pemerintah ini Bukan lagi Bell out Terhadap Sebuah lembaga Angkuan jatuh Tapi bagaimana Kita membangun Bell in Agar Bahwa Kalau ada masalah Itu bisa diselesaikan Baik oleh pemiliknya Maupun oleh industri sendiri Tanpa harus Bell out Yang akhirnya juga Menjadi ribut semuanya Karena soalnya Menggunakan Keuangan negara Kondisi perbankan Dan sistem keuangan Di Indonesia sendiri Dalam penilaian OJK Seperti apa sekarang Saat ini Kami merasa Relatifnya sangat stabil Sangat bagus Kalau kita bicara Misalnya Katakanlah Car Capital Decay Ratio Itu Sekarang rata-rata Di perbankan Sekitar 17-18% Jauh dari persyaratan Minimal yang kita Persyaratkan Begitu juga Misalnya NPL Yang masih terkontrol Di bawah Yang masih sekitar 2,5% Itu artinya 2-2,5% Itu kan masih terkontrol Jadi artinya Relatively Keadaan perbankan kita Saat ini Sangat stabil Pak Sinasok Satelit BRI sendiri Yang baru diluncurkan itu Sekarang Sudah dioperasikan Oleh putra-putra Indonesia Ya Akan Kapan Akan Sepenuhnya Beroperasi untuk Menjangkau Seluruh Masyarakat Dan juga Melakukan pelayanan BRI Kepada masyarakat Jadi Nanti Kalaupun kita Operasikan penuh Bagian daripada Risk Management Tetap kita swapkan Dengan provider lain Ya Sehingga itu Kalau misalnya Ada apa-apa Kita masih punya backup Namun demikian Saya sampaikan kepada Semuanya disini Bahwa Satelit Berisat itu Sekarang sudah 100% Dioperate Oleh putra-putri Terbaik Bangsa Indonesia Yang ada di BRI Jumlahnya Sekitar 53 Orang Orang Yang dididik Dengan sangat Disiplin Di pusatnya dulu Waktu kita kirim Ke Palau Alto Dan sekarang sudah Itu semua sudah pulang Ke Indonesia Untuk mengoperate itu Kemudian Kapan Itu akan Mulai bisa Benar-benar Terpakai Ya Sekarang ini Kita menggunakan Digital branch Yang ada di Terminal 3 Di Bandara Soekarno-Rata Itu sudah full Disupport oleh Berisat Dan kemudian Kalau nanti Akan menjangkau Seluruh Indonesia Mungkin butuh waktu Karena kita mesti Melakukan penyesuaian-penyesuaian Yang ada di Reservernya itu Untuk diarahkan ke satelit Itu mungkin butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan lagi Baik Mudah-mudahan itu Betul-betul menjadi simbol Kita memasuki Era perbankan digital Dan dengan itulah Indonesia akan maju Terima kasih Pak Sunasot Terima kasih Pak Tidawus Terima kasih Prof. Tidawus Terima kasih Berakhirlah Ekonomi Challenge Pada pekan hari ini Kita berjumpa kembali Pekan depan Saya Surya Pratamo Dan Rekasana Layana Samu Terima kasih Dan selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih